Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera, puji Tuhan Untuk semua mitra ma'rifat bisnis, penggemar ma'rifat bisnis, sahabat ma'rifat bisnis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Idhinassirat al-mustakim Shiroad al-lazina an-amta'alayhim Ghayri al-magdubi alayhim Waladduldin Amin Allah ma'asulillah Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad wa rasulullah Qawla rabbi suhri sodari wa yasirli amri Wa halul dadam milisani yafqawu qawli Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana Menghadirkan bagaimana Kita dapat Melakukan, memberikan Minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada tasbih Agar tasbih Kayu hitam Kayu hitam, kayu arang Kalimantan Ini adalah tasbih Ini memiliki energi sebagai wasilah Sebagai cahaya Allah Sebagai sarana untuk berzikir kita Kepada Allah Sehingga tasbih ini Mampu Sebagai saksi Sebagai saksi kita Di akhirat gelat Dan di dalam dunia kita Sebagai teman Sebagai sahabat Bahwa tasbih ini telah bersaksi Dan semoga mendapat cahaya dari Allah Bisa karomah Dan segalanya Kita serahkan kepada Allah Kita ikhlaskan kepada Allah Dengan Kali ini Mencoba Bagaimana Dikir Bismillah Mampu Menghadirkan Mampu memberikan Cahaya Allah Kepada wasilah sahabat kita Tasbih Terlepas dari ini Tasbih sebagai Sebagai pegangan Sebagai jasad Sebagai wasilah Untuk kita agar Husuk Agar kita tertib Agar kita fokus Agar kita Pada titik Pada titik Usap Sentral Fokus Keikhlasan Keimanan kita Berjikir kepada Allah Dan mampu Menggetarkan Langit Mampu Menggetarkan Isi Mampu Menggetarkan Allah Mampu Menggetarkan Para malaikat Dan seterusnya Kita harus Memiliki Wasilah Kita harus Memiliki Apa ya Memiliki Sarana Dan perasarana Dan Sehingga Dikir kita Keyakinan kita Fokus ke Allah Nah ini harus Kita lakukan Harus kita Belajar Harus kita asah Sekali lagi Disini saya bukan guru Disini bukan Mursi Disini bukan Apa-apa Saya bukan orang Alim Saya bukan orang Ya Anggap saja Saya ini dosa Berjalan Yang sama-sama Ingin belajar Dan ingin mencari Cahaya Allah Saya juga bukan Alitureka Saya juga Hanya sekedar Murid ya Hanya sekedar Murid yang masih Belajar Yang levelnya Sangat rendah Begitu ya Tapi saya mencoba Dengan Sedikit Yang saya pahami Sedikit Yang saya ketahui Bagaimana kita Bisa berbagi Dan Bagaimana Kita bisa Sharing bersama Bahwa Ada manfaatnya Walaupun saya Karena itu Karena itu adalah Wujud Karena itu adalah Sifat Dan seterusnya Dari bagian Daripada Allah Ada disitu Sehingga Bagaimana kita Mewujudkan Bagaimana kita Mensikapi Bagaimana kita Menghayapi Bagaimana kita Menghadirkan Kekuatan Mencapai Hantam Banyak Masih Masih dalam Terbelenggu Kita Masih dalam Kegelapan Ketika Harta Dan data Wanita Itu masih Melebihi Rasa Cinta Kita Kepada Allah Kepada Al-iman Kepada Al-Islam Fondasi Iman Dan Fondasi Islam Bada Rasulullah Bada Quran Hadis Dan seterusnya Lebih Artinya Kita Masih Terjumpah Artinya Kita Masih Terjumpah Artinya Kita Masih Terjajah Terkoloni Artinya Kita Masih Dosa Berjalan Artinya Kita Masih Napsu Berjalan Artinya Ruh Kita Di dalam Diri Kita Belum Kita Timbulkan Belum Kita Opeti Kita Masih Dalam Kegelapan Kita Masih Dalam Belenggu Belenggu Bagaimana Cara Membuangnya Hari ini Saya Coba Menggunakan Kalimah Bismillah Soal Wasilah Soal Jalan Ini Adalah Terserah Ribuan Milyaran Tidak Bisa Dihitung Jalan Untuk Mencapai Ini Banyak Kalimat Kalimatnya Banyak Hari ini Saya Kupas Dengan Bismillah Bagaimana Bismillah Mampu Mendomrak Membuang Benteng Benteng Belenggu Di dalam Diri Kita Yang Pertama Mengayati Bismillah 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 Dengan Nama Allah Dengan Nama Allah Ini masih Dengan Nama Belum Dengan Zatnya Belum Dengan Afal Bismillah 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 Yurrahman Yurrahman Yurrahim Yang Pengasih Dan Penyayang Luar Biasa Kalau Di dalam Diri Kita Sudah Dikasih Dan Disayang Subhanallah 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 Astagfirullah Ini Tidak Ada Duanya Tidak Ada Duanya Di Dalam Hidup Ini Jadi Dengan Nama Allah Saja Kita Mampu Disini Pada Saat Berfikir Pikiran Kita Mulut Kita Pikir Kita Itu Harus Masuk Kedalam Pikiran Kita Jasmani Kita Roh Kita Napsu Kita Kita Tunggangi Dengan Ini Napsu Kepada Tarta Wanita Kepada Ilmu Kepada Alim Kepada Ibadah Kita Kita Tutupin Dengan Nama Allah Allah Bahwa Itu Lebih Sempurna Lebih Keabadian Dan Segala Galanya Hanya Dengan Bismillah Kita Satukan Bismillah Itu Kepada Siapa Kepada Pikiran Kita Kepada Darah Kita Kepada 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 Perlaku Kita Kepada Harta Kita Kepada Tata Kita Kepada Wanita Kita Kepada Seluruh Kekayaan Pemikiran Dan Bukan Bukan Maha Benar Bukan 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 Semua Salah Maaf Ketika Saya Mau Mengatakan Ini Yang Benar Bukan Yang Lain Salah Tidak Yang Lain Benar Juga Ini Hanyalah Salah Yang Tidak Benar Adalah Membaca Bismillah Itu Disadarkan Kepada Bismillah Saya Ingin Kaya Saya Ingin Memiliki Istri Cantik Saya Ingin Memiliki Kayaan Kekuatan Ya Allah Ini Harus Kita Buang Harus Kita Buang Bismillah Ini Sudah Segalanya Memiliki Kekuatan Kalau Ditumpangi Oleh Keinginan Artinya Bismillah Ini Kita Jajah Kita Ingkari Bahwa Seakan Allah Itu Di bawah Harta Dan Dan Wanita Dan Keilmuan Subhanallah Ini Cara yang Salah Ketika Kita Bismillah Azad Keinginan Nasrat Kita Lepas Karena Kita Masuk Dalam Konsensus Kenisjayaan Kita Masuk Dalam Asma Allah Kita Masuk Di Dalam Zat Allah Bukan Zat Kita Saya Maksim bahas Nama Asma Di Dalam Asma Allah Yang Pengasih Dan Penyayang Artinya Harta Dan Tidak Artinya Karena Sudah Dikasih Dan Disial Coba Kita Lihat Kita Beriteli Apa Yang Dikasih Allah Kepada Kita Kesempurnaan Yang Luar Biasa Sayang Sayang Artinya Disini Bisa Sayangnya Seperti Sulaiman Allah Menyayangi Sulaiman Dikasih Kekayaan Allah Menyayangi Rasulullah Allah 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 Menyayangi Seluruh Alim Alim Ulama Dan Yang Luar Biasa Disini Kita Akan Berdapatkan Titika Rumah Yang Tertinggi Dengan Bismillah Pemanfaatan Pemanfaatan Disini Hakikat Bismillah Harus Di Atas Segala Galanya Dari Keinginan Dari Hasrat Dari Harta Dan Dahta Dan Dengan Jikir Bismillah Seperti Ini Hanya Satu Kalimat Insya Allah Mampu Dengan Saksi Tasbeh Kita Berjikir Mampu Mendapat Cahaya Cahaya Allah Melalui Bismillah Ini Yang Luar Biasa Tidak Ada Habisnya Tidak Ada Habisnya Dan Ini Kekuatan Bahkan Bahkan Mohon Maaf Jika Kesatuan Ini Kita Menginginkan Kita Menginginkan Segala Suatu Ya Allah Saya Punya Hutang Satu Milyar Bismillah Yurrahman Yurrahman Hutang Saya Di Bawah Nama Allah Kecil Hutang Saya Di Mata Allah Dan Lunas Yakin Lunas Ya Allah Bismillah Yurrahman Yurrahman Hutang Saya Saya Ikhlaskan Saya Setukar Dengan Engkau Ya Allah Engkau Yang Bisa Melunasi Bukan Saya Nah Ini Adalah Kekuatan Yang Dasar Ya Allah Contoh Rumah tangga Saya Dalam Kegelapan Dalam Kesulitan Ekonomi Bismillah Yurrahman Yurrahman Yurrahim Ya Allah Semua Ini Adalah Rezikimu Ini Adalah Silahmu Ini Adalah Kehendak Mu Irolahmu Walaupun Saya Tidak Suka Ya Allah Mohon Maaf Saya Telah Menerima Hadiah Dan Ujian Yang Berat Dalam Hidup Saya Ini Bukan Saya Tidak Suka Ya Allah Tetapi Saya Sendarkan Kepada Engkau Ya Allah Engkau Yang Memahami Engkau Yang Mengetahui Atas Semua Penderitaan Hidup Saya Ini Bismillah Yurrahman Yurrahim Saya Syukuri Saya Terima Saya Ikhlas Ya Allah Semoga Ini Menjadi Teman Mengantarkan Saya Dalam Hidup Untuk Jadi Yang Lebih Baik Ya Allah Sesuai Dengan Kehendak Mu Dengan Irodah Mu Saya Yakin Ya Allah Ini Adalah Nikmat Sampai Malunya Kita Mengagumkan Nama Allah Keinginan Kita Yang Hagekatnya Itu Tidak Kita Katakan Kepada Allah Sebenarnya Kita Disini Kan Ingin Terlepas Dari Penderitaan Itu Allah Sudah Tahu Tidak 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 Ketulusan Jiwa Terima kasih 15 menit Berjalan Saya telah Mengungkap Membahas Tentang Rahasia Tabir Bismillah Yang Disandarkan Kepada Kesaksiannya Melalui Tasbih Jikir Tasbih Jikir Bismillah Melalui Tasbih Kayu Hitam Ini Dan Sebagai Wasilah Sebagai Saksi Sebagai Penderima Cahaya Allah Yang Menemani Kita Sebagai Tangga Kelabuhan Jika Ada Kelabihan Semata Mata Dari Allah Jika Kesalahan Yakin Demi Allah Dari Kata-kata Saya Yang Salah Memang Karena Saya masih Dosa Berjalan Mungkin Itu Dosa-dosa Saya Dukung Terus Channel Ini Agar Kita Bisa Terus Bersatu Agar Kita Bisa Terus Bersama-sama Agar Channel Ini Berkembang Saling Berbagi Saling Bercurhat Terima Kasih Saya M.I. Murun Beribadi Dari Maripat Bisnis Sampai Jumpa Kepada Pembahasan Berikutnya Ini Akan Kita Bahas Jika Hal-hal Yang Ditanyakan Boleh Kita Sharing Bersama Kita Jelasin Bersama Jika Mau Ditambahkan Monggo Nanti Kita Sharing Bersama Dan Kita Bersama 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 Disini Bukan Mursi Disini Saya Bukan Tapi Disini Saya Adalah Seorang Murid Yang Masih Belajar Juga Sampai Jumpa Dukung Jangan Lupa Subscribe Dan Share Channel Ini Agar Bisa Bermanfaat Minimal Kepada Diri Saya Sendiri Dan Ini Channel Ini Untuk Mengingatkan Saya Sebagai Youtuber Sebagai Media Agar Selalu Tetap Dalam Jalan Allah Tetap Dalam Bimbingan Allah Tetap Dalam Kekuasaan Allah Tetap Dalam Herodahnya Dan Segalanya Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh